Intro Halo, selamat datang kembali di Taman Tehno Ini kita ngebahas soal dunia talaman hias, khususnya monstera Buat elu yang udah punya monstera lama di rumahnya, lalu sudah mulai besar-besar seperti ini Biasanya nih, akar-akar udara maupun akar-akar lainnya, itu sudah mulai mengganggu keramik atau ubin atau lantai rumah teman-teman Nah di konten ini, gue mau berbagi saran juga sih selain ilmu Yaitu, harusnya secara berkala 2-3 bulan sekali, semales-malesnya 6 bulan sekali ya, itu udah males banget Kita harus ngerapihin si tanaman monstera ini Biar rumah kita, keramik, lantai dan ubinnya juga rapih, gak rusak, gak terganggu, gak merusak pemandangan kita juga Apa yang harus kita rapihin? Baik itu bentuk daunnya, daunnya atau batangnya yang udah ngedoyong ke bawah, buang aja gak usah sayang-sayang Akar-akarnya udah nempel-lempel di keramik, buang dan rapikan saja Jadi inilah konten, gue bersih-bersih rumah gue, khususnya keramik gue Dan daerah spot monstera ini berdiri dan berada Biar rumah gue tampilannya makin fresh Gak menabung kotoran atau merusak lantai gue ke masa mendatang Cek di sana Jangan lukain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!